Sampai jumpa di video selanjutnya. Buat anda semua yang demen banget otak atik resolusi android. Terkadang ya, buat pasukan sabun yang masih pemula, taunya cuma coli pake hand body doang tapi bucat mah kagak. Disini mamangjon mau berbagi tips gimana caranya restore resolusi layar android yang kekecilan. Dan nggak bisa disentuh sama sekali. Jadi udah kayak uhtik, belum muhrim. Nggak boleh disentuh. Pokoknya nggak boleh disentuh. Sing manjang kayaknya. Sebenernya video yang sekarang ini sambungan dari video yang kemarin. Yaitu tentang opsi pengembang. Jadi bang ojan mau restore resolusi android menggunakan usb debagong. Nah sebelum kalian mengecilkan layar lcd menjadi segede correct. Kalian harus aktifkan terlebih dahulu usb debagongnya bun. Dan cara ini harus menggunakan pc bun. Kalo misalkan nih kalian kagak punya pc ataupun laptop. Kalian bisa sewa atau mungkin pinjem punya temen bun. Kalo misalkan nih kagak dipinjemin. Podaran we bun baturan kos gitu mah. Sudah bawa ojan aktifkan. Sekarang kita beralih ke pc nya bun. Pertama-tama kalian buka aja command prompt yang ada di pc ataupun di laptop kalian. Selanjutnya kalian ketik aja adb spasi device. Selanjutnya tekan enter bun. Nanti di layar hp bakalan muncul pop up warna putih. Nah disitu kalian centang kemudian tekan ok bun. Nah kalo misalkan sudah selesai. Kalian ketik lagi adb spasi device. Jadi kalian ulangi cara yang pertama. Oke kalo misalkan kalian sudah menekan enter. Pastikan adb nya sudah terdeteksi bun. Nah kalo misalkan sudah beres. Sekarang kita pindah ke hp nya. Nah disini bako ojan mau bikin layar lcd bako ojan itu agak sedikit kumat dan error bun. Bako ojan mau download sebuah aplikasi yang bernama dpi changer. Nah aplikasi ini buat merubah resolusi dan dpi yang ada di android. Tapi ya android kalian tuh harus di root. Kalo misalkan kagak di root ya kagak bisa menggunakan aplikasi ini bun. Oke disini sedang proses download. Kita tunggu. Emang disini juga jaringannya agak kumat bun. Soalnya di pegunungan bun. Oke sekarang kita buka. Dan kita izinkan akses super user nya. Disini bako ojan mau set dpi nya berapa ya? 400 kayaknya bun. 400 kita tekan oke. Dan selanjutnya di bagian resolusinya bako ojan mau bikin 1080 banding 720p. Dan kemudian kita tekan aja apply. Dan sekarang kita tekan aja oke. Nah disini layar hp bako ojan udah sedikit kumat dan penyakitan bun. Dan si layar lcd nya juga itu kagak bisa disentuh sama sekali. Nah kalo misalkan kalian pengguna yang awam ataupun baru mulai oprek-oprek android. Liatnya yang kayak gini tuh panik banget bun. Ada yang pura-pura pingsan. Ada yang pura-pura sakit. Terus ada yang pura-pura kesandung. Ada yang sakit perut, encok dan masih banyak lagi bun. Nah kalo misalkan kalian ngalamin yang kayak gini itu jangan panik bun. Sekarang kita balikin layar lcd yang udah kumat dan encok ini ke semula. Tanpa riset data dan tanpa kehilangan data bun. Sekarang kita pindah lagi ke layar komputer. Untuk layar yang kecil itu adalah kamera yang mengarah ke hp nya. Jadi biar keliatan bun. Nah disini kalian buka aja command prompt di pc ataupun di laptop kalian. Atau mungkin mau pakai notebook juga bisa. Nah disini kalian ketik aja adb device. Selanjutnya kalian tekan enter bun. Nah kalo misalkan adb nya sudah terdeteksi. Kalian ketik lagi adb shell wm zeis reset. Nah kalo misalkan udah beres. Selanjutnya kalian tekan aja enter. Nah otomatis layar lcd nya itu bakalan balik lagi tanpa riset data. Tanpa kehilangan data bun. Ya sebenarnya untuk cara riset resolusi di android itu banyak banget bun. Dari yang paling mudah sampai ke yang paling susah. Contohnya ada yang menggunakan script. Terus ada yang menggunakan adb. Ada yang menggunakan otg dan mos. Ada yang menggunakan recovery custom dan masih banyak lagi. Tergantung kita nyamannya pakai cara yang mana bun. Kalo misalkan pak ojan pribadi lebih nyaman pakai cara yang ini. Karena lebih aman dan lebih cepet bun. Untuk user lain pasti berbeda lagi caranya. Daripada kalian harus format data ataupun mengganti ROM baru. Itu malah jadi tugas yang lebih lama lagi bun. Apalagi kita udah capek-capek nulis utang di dokumen. Eh ujung-ujungnya malah di format. Atau nyolong foto bini orang. Eh malah hilang. Oke semoga aja dengan video ini bisa menjadi ilmu dan pelajaran buat kalian. Yang memang masih belum paham gimana caranya reset resolusi tanpa format data. Soalnya bawa ojan perhatiin. Masih banyak banget pasongan sabun yang mengambil jalan pintas. Yaitu flash ROM. Ingat bun. Banyak jalan menuju rumah janda. Jadi error apapun itu pasti ada obatnya. So thank you udah nonton sampai habis. Jangan lupa dukungannya dengan tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Bawa ojan harus pamit. Sampai ketemu di pelaminan mantan bun. Thank you. Terima kasih. Sampai schauen. Temen 123. Temen kidnapping, sebelumnya sendiri. Terima kasih.